Selamat siang semuanya, apa kabar anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya tentunya ya. Sudah siap di depan lari kaca anda? Udah makan siang? Udah? Udah kenyang? Udah? Pokoknya udah nyaman? Kita sekarang lakukan adalah Ruby. Now sing it upah. Halo Ruby, bersama saya Kak Rose. Ada Daniel di pojok sana. Kita ada bintang tabung kita. Yang pertama ini ada bintang pasangannya baru ini ya. Baru go public. Aduh, yang satu sudah lama banget gitu ya. Menjomblo akhirnya gitu ke public juga. Ada cerita apa nanti ya? Kita dengarkan cerita dari Marcelino Lefran dan juga pasangannya Vio. Tapi kita ke pojokan dulu seperti biasa untuk membahas berita-berita yang hot. Baiknya datang dari dunianya. Tau pun dari dunia. Hai, ada berita apa yang menjadi lagi-lagi Rizky Bilar. Aduh, makasih ya Rizky Bilar. Kamu banyak sekali loh ya. Apa hal-hal yang menjadi sorotan gitu ya. Mungkin pas kejadian dia dilaporkan untuk kasus dugaan KDR, TES sempat jadi tersangka. Kemudian Lesti mencabut laporannya. Itu masih terus berpanjang gitu ya. Salah satunya adalah karena banyak netizen yang terus berkomentar. Termasuk mungkin barangkali yang dianggap oleh Rizky Bilar ini adalah komentar-komentar yang sifatnya sudah kelewatan sehingga dia kemarin itu sempat melaporkan beberapa hatersnya. Dengan ancaman UUITE gitu ya. Penceparan nama baik atau apa gitu kan. Ya kan. Dan hari ini sudah ada keterangannya tuh ada beberapa yang sudah jadi tersangka. Cepat banget ya. Pasal waktu itu kita bawain beritanya kan gak nyampe sebulan ya. Langsung jadi tersangka aja loh. Cepat loh. Padahal katanya gak lebih dari 10. Gak lebih dari 10 kan berarti banyak ya. 9. Ya kan gak lebih dari 10. Nah ini dah haters jadi tersangka Rizky Bilar datangi Polda Metro Jaya tanggal 3 Februari. Tapi tadi udah ada hasilnya kayaknya Rizky Bilar sepakat untuk restoratif justice itu artinya mediasi gitu. Karena kalau dari UUITE bercamaran nama baik memang penyelesaian awal yang disarankan itu adalah dengan cara mediasi. Seperti apa sih keterangan dari Rizky Bilar? Coba kita lihat. Gitu ya kan. Ya kan waktu Bilar jadi tersangka kan juga kemudian kan ya dicabut laporannya gitu ya. Ya memang kalau saling memaafkan itu baik ya. Sekarang juga dia ngelaporin haters habis gitu dia memaafkan ya. Berarti kan ya oke lah gitu ya. Komentar netizen. Seperti apa komentar netizen tadi? Padahal yang benar-benar berat yang sudah melakukan KDRT langsung ke istrinya. Daripada cuma ngancam pelaku KDRT mulai berulah dibebaskan. Mbak hati-hati mbak udah kita blur tapi mbak ya takut nanti laporin. Yeay malah cari masalah nih orang. Bukannya yang transpeksi. Udah resiko kelas jadi public figure apalagi habis buat kesalahan besar. Makin lo gituin makin kelihatan keangkuan lo gitu ya. Oke baiklah. Masih banyaknya tidak puas nih terhadap Rizky Bilar. Yang KDRT aja bisa bebas? Masa kayak gini gak bisa kata ya gitu. Lanjut sebaiknya para polisi dukung haters bukan dukung pelaku KDRT. Aduh jadi mules ya lanjut berikutnya. Aneh sih ya dia gak terima kalau dia dihina netizen padahal karena kelakuan dia sendiri. Kecuali dia ngelaporin yang ngihina anaknya sih masih masuk akal. Nah ini oke gitu lanjut berikutnya ada komentar lagi. Mending tangkap pelaku KDRTnya aja pak. Gimana ya aku gak tau sih masalahnya yang dilaporin kan batas. Kan kalau dari keterangan kalau dilihat di artikel gitu kenapa Rizky Bilar melaporkan. Karena kayaknya dia pernah sudah pernah gitu mengingatkan orang yang membuat konten. Ataupun komentar yang dianggap sudah melampaui batas. Tapi kemudian ada yang dilaporkan ini beberapa justru malah mengancam balik. Jadi karena ada ancaman ini maka Rizky Bilar memutuskan untuk melaporkan. Begitu ceritanya. Tapi kan udah. Tapi baru satu ya kalau aku lihat baru satu ya. Kalau tidak lebih dari sepuluh berarti masih ada kurang lebih sembilan lagi. Kita tunggu aja deh kelanjutannya kayak gimana ya. Oke langsung saja kita yang menuju ke Marcelino Levan. Setelah enam tahun apa tujuh tahun menjoblo. Akhirnya dia go public. Apa yang berubah? Kenapa sekarang gitu ya. Kita lanjutin profilnya Marcelino Levan dan Fiona. Setelah setiap video ini. Oke sudah ada Marcelino. Marcelino dan juga Vio. Aduh aku gak nyangka loh ya. Ada video kompilasinya gitu pada saat mereka go public. Ada tiga tujuh tahun menduda. Ini potret Marcelino dan Vio go public. Video go publicnya kayak apa sih? Ibut banget. Gemes banget. Makanya aku pengen tahu. Ini dia Viti yang mereka rangkum berikut ini. Gimana caranya itu bisa bikin ada video kompilasinya kayak gitu Vio. Kalau kamu kan emang anak zaman sekarang ya. Iya. Karena aku milenius tadi jaman dulu. Aku jaman dulu. Aku content creator kayaknya. Jadi aku suka video-video in. Jadi emang waktu itu kayak. Yaudah deh beb kita posting aja ya. Yaudah deh aku lagi suka sama lagu itu. Dan lagi banyak kontennya di reels. Kayak ini lucu ya kalau pakai lagunya. Tapi emang sebenarnya kayak iseng aja sebenarnya. Gak nyangka tiba-tiba sampai kayak begini. Ah soalnya gemes banget gitu loh. Aduh. Tapi itu real sih ya emang. Iya kita real. Jadi waktu itu kan memang. Yang kita gak mau maksudnya langsung ketahuan gitu. Ah ini maksudnya gue public gitu. Tapi gue publicnya bisa ketahuan lagi nonton. Bias kok apa-apa gimana. Akhirnya kita tuker pikiran. Dia juga kasih masukan. Kita bikin sesuatu yang lucu. Maksudnya kita sekarang kan istilahnya kan. Dia generasi yang sekarang nih influencer. Mentara aku kan aktor dari. Arieo dari zaman dulu kok. Jangan zaman dulu. Jadi bikin satu package yang menarik. Sehingga ada kesan positif aja. Dari suatu hubungan yang terjalin. Jadi ya itulah. Jadi kalau aku melihat itu kesannya memang. Ini pacar ini yang sehat banget ya. Olahraga. Yes. Banget gitu ya kan. Mulanya dari situ sih. Terus penuh. Perhatian banget. Udah sakit tuh suapin. Aduh. Komentar netizen coba kita lihat ya. Apa respon netizen. Langsung Dewi Razer. Api 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 api. Eh Dewi Razer ini taunya dari konten kalian. Atau sebelumnya emang udah tau. Aku udah kasih tau. Udah kasih tau ya. Udah ketemu juga di satu kesempatan. Gitu udah double date. Iya. Oke lucu banget ya. Nah kalau ini baru sebanding cakepnya. Wow papa tofunya yang baru. Upgrade banget. Kamu udah siap menyandang. Ini kan dia mama tofu. Berarti kamu papa tofu. Aku gak tau. Waktu kenal pertama dia juga. Aku I don't know tentang. Tentang apa dia viralnya karena apa. Tentang Fuji tentang siapapun. Kisah itu gak tau ya. Gak tau. Karena kamu sih bukannya di tempat gym. Bedar dunia soalnya. Iya. Asli dia taunya Superman, Batman gitu-gitu ya. Bertahun-tahun ya disitu ya. Urus anak, urus komik. Akhirnya kegiatan Marcelino yang berhari-hari berjambat di gym. Ada hasilnya gitu ya. Ada hasilnya ya bener. Iya kan kalian kenal tempat gym kan. Iya kita kenalnya di gym. Eh kamu tempat gymnya pindah ya. Tempat gymnya pindah. Tau kayaknya kalau aku baca kan tempat gymnya beda sama yang biasanya aku ke tempat kamu. Tapi akhirnya memang terakhir lagi sering di reload. Tempat gym itu. Tempat gymnya. Terus dia baru gabung. Oke. Dia baru gabung itu di bulan Agustus. Atas rekomendasi dari temen dia juga udah pernah latihan di situ. Latihan apa kamu nge gym atau nge moitai? Aku way lifting. Dia emang way lifting. Dari dua emang olahraga baru? Udah mau tiga tahun. Olahraga. Tapi baru bergabung itu di tempat itu kan? Baru pindah ke tempat gym yang komersial itu baru kemarin. Soalnya kemarin itu waktu aku masih menikah gak dikasih. Si pas udah pisah aku baru nge gym. Oh serius-serius. Terus gimana? Awal yang pertama kenalan ya kan? Iya kenalan. Dikenalin sama temennya Dewi sebenernya malahan. Iya temennya Dewi yang kenalin. Oke. Yang lucu aja sih dia langsung tiba-tiba deketin. Sel udah buka hati belum? Hah? Dia nanya gitu. Dia nanya gitu. Kaget dong. Maksudnya ya mau gak gue kenalin sama seseorang. Ya kenalin aja ya. Kita kan ya terbuka lah temen-temen dulu lah. Gak pertanyaanku emang sama sih kayak si temennya Dewi. Akhirnya udah buka hati nih pada saat ditanya gitu. Emang betul sebelumnya masih belum membuka hati? Selama gak official ngomong deh gak membuka hati kan. Cuman memang beberapa hari sebelumnya memang anakku berinet. Yang tiba-tiba langsung. Jadi pacarnya siapa? Oh gitu. Iya tiba-tiba maksudnya anakku from nowhere gitu. Dan aku langsung mikir nih apa nih penyebabnya sampe dia ngomong kayak gitu. Oh mungkin dia liat Dewi. Udah tunangan. Udah tunangan. Jadi dia juga ngeliat papanya yang selama ini nemenin dia. Kok gak ada? Iya gak kakak. Tapi aku beneran aku sih tanya ya sama kiri. Emang sebelumnya kamu emang gak kepikiran gitu. Atau kenapa? Atau masih. Udah lah gitu. Kepikirannya ya masih galau lah ya. Masih galau. Maksudnya karena gak punya waktu. Masa? Ya waktunya hanya di gym. Nah itu kan dia masuk akhirnya. Jadi aku gak deketin Marcel tuh ternyata memang harus lewat gym. Jadi kamu melarikan diri di gym itu waktu itu. Iya karena waktunya abis anterin anak. Isi gym. Abis gym jemput anak-anak. Jadi gak pernah kepikiran nyari atau apa gitu gak pernah kepikiran? Gak kepikiran nyari. Gakpain nyari ya. Gak kepikiran gitu ya. Dia gak kepikiran. Kan ada gak kadang-kadang kalau udah jumlah lama tuh pengen punya temen gitu. Kenalin dong gitu. Ada kepikiran gitu tapi biasanya di tiga tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu. Setelah udah lewat tiga tahun itu udah. Udah. Terserah deh gitu ya. Ini terakhir nih podcastnya Densu ya. Dia bilang katanya aduh belum mau pacaran dulu deh ya kan. Baru terakhir nih yang kemarin gitu ya. Masih agak pedih-pedih. Jelpi. Betul. Januari udah ada ya. Cuma kita lihat. Apa yang berubah Fiol? Di situ kelihatan kan muka aku aja masih sakit di situ. Itu bulan-bulan apa tuh? Itu Densu tuh bulan apa ya? September. Mungkin September. Abis ke Tokpal. Oktober ya Oktober. Itu aja aku masih sakit sebenernya. Masih trauma dan. Tapi sebenernya abis kejadian itu. Aku langsung ke psikolog. Aku langsung ada. Ikut healing. Coaching segala macem. That's why aku langsung kayak. Can't get back on my feet again. Akhirnya aku. Yaudah deh. Gue udah merasa normal. Dan sebenernya kalau bukan. Speknya kayak Marcel juga. Sebenernya aku gak mau sih. Maksudnya spek gimana? Six spek? Itu juga bisa. Maksudnya dia kan family man. Dia family man. Dia kebapaan. Aku melihat dia gimana cara mentrit anak-anaknya. Aku melihat perjuangan. Dia cerita. Dia cerita perjuangan dia dulu seperti apa. Jadi itu yang bikin aku lulus sebenernya. Bukan six speknya. Tapi itu juga boleh sih. Tapi itu juga. Iya boleh termasuk. Itu bonus. Cuman dari perjuangan dan cerita hidupnya. Aku bisa ngeliat dia is a fighter. Dan aku juga a fighter. Jadi kita match. Sama ya vibesnya sama. Frekuensinya sama. Kalau boleh tau kamu kan ke sekolah gitu ya. Biasa ada trauma-trauma luka-luka masa lalu. Apa sih sebetulnya menurut kamu pada saat itu. Yang menjadi ganjalan. Yang itu kemudian udah rilis gitu. Sehingga kamu bisa membuka pintu untuk yang lain. Yang baru. Ya akhirnya aku ternyata tau. Jadi semua. Jadi kita tuh attract pasangan. Itu sesuai dengan energi yang kita keluarin. Sesuai aku harus heal diri aku dulu. Aku harus sembuhin trauma. Trauma masa kecilku semua. Sampai aku bisa attract. Sampai aku bisa mengeluarkan energi yang baik. Dan aku bisa attract pasangan yang baik. Dulu ketakutanmu apa? Kamu takut apa? Aku takut attract orang yang bisa menyakiti aku. Kamu sempat punya ketakutan. Menarik orang yang bisa menyakiti kamu lagi. Dan itu justru meng-attract yang seperti itu. Iya. Atau meng-attract kejadian-kejadian seperti itu. Iya. Mungkin dulu ya aku punya energi yang negatif. That's why aku selalu belajar. Upgrade diri. Aku belajar jadi orang yang lebih baik. Sampai di titik ini. Dan aku ngerasa aku bisa ketemu Marcel. Aku udah berubah banget. Jadi mindset kamu apa? Pada saat sebelum ketemu Marcel tuh mindsetnya apa? Kan kamu bilang ada perubahan nih. Mindset apa yang kamu tanamkan sekarang? Aku pertama sembuhin trauma masa kecil aku. Aku punya mindset semua yang positif. Jadi apapun yang terjadi di hidup aku, aku selalu punya mindset positif di situ. Kalau dalam pasangan hidup, apa mindset kamu yang positif, yang berubah? Aku mau dapet pasangan yang bisa grow together sama aku. Tumbuh bareng, berkembang bareng. Positif, bisa support aku dalam apapun yang aku lakuin. Oke jadi di pikiran kamu adalah fokus pada harapan-harapan positif, bukan fokus pada ketakutan-ketakutan. Iya, betul sekali. Kamu juga begitu ke Marcel? 7 tahun loh. Lama. Kamu juga punya seperti itu gak? Ya kayaknya aku harus ke psikolog ya. Semua terjadi secara generik sih ya. Jadi momentumnya dari sejak anak udah bisa, kasih tau bahwa, kayaknya Daddy you should have a friend. Mungkin karena kamu lihat anak kamu sudah merasa oke kamu. Saya pikir ya, itu juga salah satu trigger. Jadi aku kayak, ya membuka diri mungkin energi. Karena bingung, aku juga begitu kait-kaitin kok tiba-tiba 2 hari kemudian, temannya Dewi datang ke aku. Dan dia tuh aku udah kenal dari zaman dulu. Namanya Vina, terus dia tiba-tiba ngomong, aku mau kenalin kamu. Kok? Di saat itu gitu. Terus tiba-tiba yaudah ketemulah dengan dia. Jadi kamu sudah siap. Mungkin sebelum-sebelumnya dia ngerasa harus fokus sama anak-anak gitu. Ya tapi jangan salah pas ketemu dia, kenalan pun gak langsung jadi. Dia berminggu-minggu cuman ngeliatin aku dari kaca gym doang. Hah? Berbulan-bulan ada ya? Kamu tau tapi kalau dia ngeliatin dari kaca. Gak tau. Makanya kalau aku sangat bilang, di podcast aku aku bilang, eh kok bisa gak tau sih kalau kamu ngeliatin aku? Karena radar aku tuh teng loh. Tapi kamu gak sadar. Gak sadar. Iya jadi aku cerita sih sama dia lucu. Ya udah kenal. Udah sama saja lah tuh bilang aja ya. Sebenarnya aku perhatiin kamu. Jadi aku liat dia pelatihan. Terus rame gitu kan. Dengan temen-temen. Ada juga temen-temen. Latihan apa tuh yang di kelas? Latihan apa? Dia selalu latihan leg. Lifting. Aku selalu lifting. Terus aku kan kalau nge-gym memang selalu udah. Dengan earpods, udah pojok kan. Pojok ngeliatnya oke. Mojok ya. Mojok. Ngeliatin gak mau liat langsung. Pasti ngeliatnya di kaca dulu. Oh pantulah. Pantulah. Dan mereka kan gak tau. Kan gym banyak kaca ya. Saya kalau ketemu terus tiba-tiba aduh mata. Aku eh. Oh kalau satu ruangan. Banyak yang GR. Nggrnya gak cuma satu deh. Terus aku tanya. Kenapa kamu gak ngajak ngomong aja. Dia bilang. Aku gak tau mesti ngomong apa sama kamu. Iya. Udah lama ya soalnya ya. Gak berkencan gitu kan. Takut salah ngomong. Takut kagum. Kan juga waktu itu aku stalking langsung. Instagram. Softmatnya dia. Tapi gak follow. Gak follow. Follow. Masa ngajak kepencet. Jadi pas lagi tret. Sumpah. Terus langsung buru-buru langsung unfollow. Karena aku langsung gede-gede. Unfollow. Aneh banget kan. Padahal kan biasa aja kalau cowok follow gitu kan. Aku juga waktu baru chat sama dia. Aku bingung. Kok ini udah chat terus. Tapi ini orang gak follow gue ya. Aku bilang sama temen aku. Ini cowok maunya apa sih. Ngechat melulu tapi gak follow. Akhirnya. Yaudah apa gue follow aja ya. Tapi kalau gak di follow balik. Gue geng sih dong. Aku ngomong sama temen aku kayak gitu. Tiba-tiba yaudah akhir aku follow. Dia sedetik langsung follow balik. Udah diawas sih. Gemes ya. Dicik banget ya. Dic-degan banget. Tiba kita di follow. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ini kan tadi gengsi-gengsi baru misalnya dari Pantula. Jadi siapa yang berinisiatif untuk ngechat duluan. Yang lebih ayo, ayo, ayo. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Secara berikutnya kalian kemana-mana. Tetap li roti. Secretla. Terima kasih.